Walaupun gak ada hadis secara spesifik mengatakan berbicara tentang rokok dengan lafaz, janganlah kamu merokok tapi gak mungkin merokok itu tidak ada hukumnya dalam Islam betul tidak ada hadis secara spesifik yang apa namanya berbicara tentang janganlah kamu merokok tetapi ada hadis-hadis yang sangat banyak dan juga ayat-ayat Al-Quran yang bermakna melarang rokok contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala wala taqutulu anfusakum inna allahaka nabikum rahimah janganlah kamu membunuh diri-dirimu sendiri sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu rokok itu silahkan lihat dibungkus rokoknya apa tertulis disitu rokok membunuhmu, sudah jelas sudah jelas, gak usah lihat hadis lihat ayat aja dulu jangan kamu membunuh dirimu ini sama saja larangan ini membunuh diri secara langsung atau pelan-pelan